Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to Minosakpes channel Di video kali ini aku mau sharing lagi ya guys Sesuai dengan pengalaman pribadi Aku mau sharing lagi-lagi tentang panduan bagi guru les privat Yaitu judulnya Mbaga les privat tuh suka sama guru yang seperti ini Seperti apa sih? Nah, tonton sampai habis ya Aku bakal kasih tau dan bocorin semuanya Halo guys, welcome back to Minosakpes channel Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Pertama yaitu komunikasi lancar dengan lembaga Komunikasi yang lancar dengan lembaga itu seperti apa sih? Nah guys, jadi kalau misalnya kamu ada halangan gak bisa ngajar Kamu tuh harusnya bilang ke lembaga kayak laporan Kak, aku gak bisa ngajar hari ini Kemungkinan aku bisanya diganti untuk esok hari gitu Karena hari ini aku ada cara blablabla kayak gitu Kamu bilang aja gitu loh Biar si lembaganya itu mengkomunikasikan kembali Atau menghubungi, menginfokan kembali kepada murid yang bakal kamu ajar itu Atau kepada orang tuanya Jadi nanti gak miskom gitu loh takutnya Nanti si murid tuh nungguin aja di rumah Ternyata kamu gak ngajar gitu Terus kemudian kamu juga mau berhenti ngajar Ya harus bilang gitu, jangan rujuk-rujuk pergi aja gitu Dan lembaga gak tau gitu Biasanya kan nanti ada laporan dari orang tuanya gitu Kalau kamu gak ngajar Pasti orang tuanya bilang Kak, ke lembaga nih Kak, kok gurunya anakku gak datang-datang ya Kok gak pernah datang ya Terus dikabarin juga kayaknya gak chat kayak gitu Nanti lembaga tuh kesel gitu loh sama kamu guys Jadi biar kamu Apa ya Hubungan antara kamu dan lembaga itu selalu baik Lembaga itu suka dengan guru-guru yang selalu berkomunikasi kepada mereka Dengan lancar dan terbuka Jadi kalau ada masalah apapun Tidak kait dengan mengajar less private Kamu chat aja adminnya gitu Mereka bakal seneng kok Santuy guys Dua yaitu gak pernah telat ngajar Sebenernya di video sebelumnya Aku tuh bahas kayak lembaga tuh gak suka sama guru yang kayak gimana Jadi ini kayak kebalikannya dari video itu sih gitu ya Tidak pernah telat ngajar Selalu tepat waktu Selalu menyenangkan Intinya kalau disuruh ngajar jam 4 Dia udah datang jam 4 kurang 10 menit udah ada di rumahnya Karena waktunya 10 menit itu bisa dia gunakan untuk duduk dulu Istirahat dulu kayak gitu di rumah muridnya Jangan intinya gak pernah ngaret Mungkin kalaupun dia ngaret pasti Atau dia mau telat Pasti dia ada komunikasi dulu sama murid atau orang tuanya Bu mohon maaf Sepertinya hari ini aku ngajarnya agak telat deh Biasanya jam 4 aku bakal telat sekitar Datang kesana setengah 5 Karena aku ada acara di luar Atau ada acara organisasi atau apa Pokoknya intinya kamu tuh Apa ya Kalau mau telat Komunikasi dulu sama orang tuanya gitu Orang tua murid Intinya bikin kesan terbaik deh Nanti kalau misalnya ada laporan-laporan baik kan dari orang tua Les privat Kamu bakal terus-terusan dikasih Ngajar kan Gaya itu dapat laporan bagus terus dari orang tua les privat Lembaga tuh seneng guys Kalau misalnya Dia di chat sama orang tua murid Tentang kebaikan kamu Atau tentang ngajar kamu Pokoknya yang baik-baik Dia tuh kayak apa ya OMG gue dipercaya sama Sama orang tua murid gitu Kata si lembaga nih Karena apa yang aku rekomendasiin Untuk orang tua si murid Atau si muridnya Berarti bagus dong gitu Nah Intinya lembaga seneng Kalau misalnya nanti ada laporan baik terus gitu Dari orang tua Muridnya kayak misalnya Kak aku suka deh sama guru ini Dia gak pernah telat Dia ngajarnya seru Asik Terus orangnya juga kayaknya baik ya kak Gitu ke adminnya Adminnya ya Saya suka gitu Ngeliat anak saya belajar sama kakaknya gitu ya Nah nanti lembaga itu secara Apa ya Secara Secara alam bawah sadar Asik Jadi kalau ada loongan ngajar lagi Langsung chat kamu Gitu Kerasa deh serius Kalau kita baik sama lembaga Bukan baik Memberikan yang terbaik sama orang tua murid Sama muridnya Sama lembaganya Kayak ada aja gitu loh Penawaran mengajar untuk selanjutnya Kayak gitu guys Selalu serahin absen tepat waktu Lagi-lagi saya heran sama Murid Eh sama guru Les Rifat yang Males banget nyerahin absensi Padahal absensi itu adalah V yang akan turun kepada mereka Jadi kalau misalnya gak nyerahin absensi ngajar Otomatis Kamu Lembaga gak akan tahu dong Kamu tuh sebulan ini ngajar Berapa pertemuan Berapa jam Kayak gitu Karena Hasil absensi itu akan dilaporkan kepada Orang tua Murid guys Dan Abis itu kan orang tua murid Transfer fee dong Transfer pembayaran dong Kepada lembaga Dan itu juga bakal turun ke kamu Gitu Jadi buat guru-guru yang tepat waktu Lembaga tuh suka banget Jadi kadang aku tuh chat ya guys Kak Absensi terakhir dikirim Tanggal 30 ya Gitu Paling lambat Atau tanggal 1 paling lambat Dan aku tuh suka aja gitu Kalau ada yang mirim absensi Kayak tanggal 29 udah dikirim Atau tanggal 30 udah dikirim gitu Dan Itu full dengan keterangan yang kayak Kan di kolom absensi ada Perkembangan anak nih Setiap ngajar Ditulis dengan dia tuh ngajar apa Pembahasannya apa Kayak Perkembangannya seperti apa Suka aja gitu Dan lembaga juga suka gitu guys Kelima Yaitu Lembaga suka sama guru yang asik Friendly Pokoknya ya Cerdas Dan pintar Intinya menguasai materi Yang akan diajarkan Kayak gitu Makanya Sebelum kamu apply Kamu harus Ini dulu Kayak Apa ya Liat dulu Lowongan ngajarnya itu Pelajaran apa Kayak Kamu tuh menguasai Nggak di pelajaran tersebut Kalau misalnya menguasai Ya Intinya You can apply Sesuai hati kalian Kalau misalnya Sekiranya nggak bisa Ya jangan apply Takutnya mengecewakan Murid Orang tua Dan juga lembaga Nanti mengecewakan Banyak orang deh Kayak gitu guys Jadi Biar disukain lembaga Ya itu tadi Memberikan yang terbaik Kepada murid Kepada orang tua murid Dan juga kepada lembaga Komunikasi itu Komunikasi itu penting loh guys Sangat penting Maksudnya Nggak komunikasi sama lembaga aja Lembaga bisa baper Apalagi Kalau Nggak komunikasi sama Pasangan kamu Hei Nggak 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 Para pejuang Ngajar les privat Semangat juga Untuk para Sobat guru Les privat Semangat Semangat Terima kasih